Keputu, para kita berikan hormat dan pujian Dan aku, dia, syukur hanya bagimu Tuhan Engkau yang menerima segala hal yang dalam hidup kami Keputu, para kita berikan hormat dan pujian Keputu, para kita berikan hormat dan pujian Keputu, para kita berikan hormat dan pujian Tuhan engkau lah yang kami sembah Engkau lah Allah yang kami muliakan Di atas daripada segala galanya Engkau Allah yang layak untuk menerima ucapan syukur kami Kami mohon ampun Tuhan Apabila di dalam setiap detik kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami Seringkali kami lupa untuk mengucap syukur kepada-Mu Sebab apa yang kami pikirkan hanyalah hal-hal yang masih kami anggap kurang Tapi sore malam ini Tuhan Kami bersyukur kalau Kau masih berikan kami kehidupan Kau masih berikan kami kesempatan Untuk kami menyadari Engkau lah satu-satunya sumber kehidupan kami Tidak ada yang lain Engkau satu-satunya sumber daripada hidup kami Bahkan kami percaya Tuhan Bukan hanya hidup di dunia ini Tapi Tuhan telah sediakan sorga bagi kami Hidup yang kekal Supaya setiap orang yang mengasihi Tuhan Tidak akan binasa Alhamdulillah 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 Kami bersyukur dan bersyukur Bersyukur Betapa kau baik-baik kami Sampai binasa Kami bersyukur 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 Selamat hati kami, selamat jiwa kami, selamat kekuatan kami, seluruh hidup kami. We love you Lord and we love you. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun Tuhan. Yesus, not apa kami, selamat jiwa, selamat jiwa, selamat jiwa, selamat jiwa, selamat jiwa, selamat jiwa. Yesus, alam kami, selamat jiwa. Yesus, alam kami, selamat jiwa. Yesus, alam kami. Yesus, alam kami, selamat jiwa. Yesus, alam kami, selamat jiwa. Yesus, alam kami, selamat jiwa. Tapi sebab engkau ada di sana, kami siap Tuhan berbicara bagi kami. Berapi hambamu Tuhan, supaya bukan kata-kata yang berasal daripada manusia, tapi Bapak berbicara di tempat ini. Di dalam dan demi nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami hidup. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Katakan tepuk tangan yang berbicara bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari silahkan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masya Allah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masya Allah. Walaupun kita tidak begitu banyak, tapi semangat kita saya yakin berapi-api di tempat ini. Katakan amin. Sebab pernahkah kita menghitung, kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Yes. Kita hidup bukan karena kita sehat, sebab ada banyak orang di luar sana yang sehat-sehat, tapi kemudian dia harus dipanggil Tuhan. Kita hidup juga bukan karena kita punya uang. Sebab ada banyak keadaan di luar sana, dia tidak punya uang, tapi tetap hidup. Amin. Amin. Kita hidup bukan karena orang di sekeliling kita itu baik-baik sama kita. Amin. Sebab mana tahu juga di tempat ini yang kemudian banyak disakiti perasaannya, tapi masih hidup. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sering mengajak pasien-pasien yang saya layani, kemudian saya ajak dia berhitung-hitung. Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu, saya katakan gitu. Sebab tanpa kita sadari, sering kali kita sebagai manusia, apa yang kita kemudian bawa kepada Tuhan hanyalah hal-hal yang kita rasa kurang. Kita rasa pekerjaan kita kurang baik, lalu kemudian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan. Berikanlah pekerjaan yang lebih baik. Kita rasa kesehatan kita kurang baik, lalu setiap hari kita berdoa Tuhan. Sembukanlah sakit Tuhan. Kita rasa kita kekurangan kasih sayang. Lalu kemudian kita berdoa setiap hari dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Dan apa isi doa kita adalah supaya orang itu bertobat Tuhan. Tuhan. Gak tahan lagi saya. Kita bilang gitu. Saya gak tahan lagi. Sampai ketika-ketika kita diminta untuk mengampuni, kita dengan gampang berkata. Karena gak kamu yang rasakan. Maafkanlah. Karena gak kau yang rasakan. Katanya gitu sama kita Bersyukurlah kalau sakit Karena gak dokter yang sakit Katanya Pada kalau aku sakit kan gak bisa gue jumpa Bisa paham sampe gitu ya Sering kali kemudian kita membatasi hidup ini Seolah-olah kita hidup adalah hak kita Lalu ketika kita rasa hidup ini adalah hak kita Kita lalu kemudian berpikir-pikir Ada banyak yang kurang di dalam hidup kita Sampai saya benar-benar terusik Dalam beberapa minggu ini Banyak orang ketika kita katakan Bu bersyukurlah Tau gak jawabnya? Tiap hari saya bersyukur dok Lalu saya tanya Kalau udah bersyukur minta apa sama Tuhan? Banyak tanya Minta ini Minta anak-anakku sehat Minta suamiku baik Minta kesehatan Padahal syukur artinya rasanya Syukur Tapi kemudian kita minta sama Tuhan di kita rasa kurang Yang mengerti katakan Saya mau bertobat Tuhan Tapi puji Tuhan Kalau kita kemudian yang ada di tempat ini mungkin dalam keadaan sehat-sehat Sehingga tidak bertemu dengan saya Tapi kalau dia sudah sakit Kalau dia datang sama saya berubat Dia minta ubat Saya resepkan ubat Tapi langsung saya bilang Ini gak bisa sembuhkan ibu Kenapa gitu? Karena ubat yang mancur hanya hati yang gembira Tepuk tangan untuk Tuhan Amin, amin dong, amin katanya Udah gembira belum? Belum Buktinya tiap hari ngeluh terus Ngeluh terus Ngeluh terus Lalu itu saya ingatkan dia Bu Kalau kita minta sembuh dari Tuhan Percaya gak kalau Tuhan udah jawab doa itu? Tapi buktinya saya belum sembuh Tanya Iya Nah itu hati yang gembira adalah ubat yang mancur Dari siapa ubatnya bu? Bukan dari Alkitab Bukan dari Alkitab Bukan dari Alkitab Bukan dari Alkitab Kalau kita tiap hari doanya minta sembuh Minta sembuh Minta sembuh Padahal Tuhan sudah kasih obatnya adalah hati yang gembira Tapi kitanya yang gak bisa gembira Bisa bayangkan Betapa kita di hadapan Tuhan itu sebenarnya gak layak berdoa Saya mau bilang gitu Kita bilang kita bersyukur Tapi siap bersyukur Kita bilang kita kurang Kita bohong Sama diri kita Tapi lebih lagi kita bohongin Tuhan Saya sering kasih umpama gitu ya Sama pasien juga ya Kalau mungkin dia udah begitu Terobsesi dengan sembuh Terobsesi Seakan-akan kesembuhan itu adalah Haknya Dan tidak jarang Orang percaya kemudian berpikir Bahwa Sembuh itu adalah haknya Sebagai orang percaya Dan kalau dia gak sembuh Berarti Tuhan belum berikan haknya Saya bilang gini Ibu hidup siapa yang kasih hidup Tuhan Nah ini nih hidupnya nih Lalu kemudian saya berikan ini Ini Anggaplah Ini adalah hidup yang diberikan Tuhan buat ibu Ini dia semua Kehidupan Gue bilang apa Terima kasih Terus ibu lihat-lihat gitu ya Kayaknya ada yang kurang Dari ini Mungkin gak ada baterainya gitu ya Tapi kemudian ibu bilang apa sama Tuhan Masih bilang terima kasih Ibu bilang Kok gini Kurang bagus ini Aku gak mau sakit gula Hidupku aku gak mau sakit gula Tolong Tuhan perbaikilah Kalau kemudian ibu adalah orang Yang memberikan hidup itu Kepada orang lain Bagaimana pandangan ibu Terhadap orang tersebut Saya ingatkan gitu Nah ini tema yang mau kita Pelajari adalah Yang dari gereja kita Berhenti mengejar berkat jasmani Untuk menerima berkat rohani Tanpa sadar Kalau kita hidup di dalam dunia ini Apa yang kita kejar adalah semuanya Berhubungan dengan jasmani Kita perlu makan Yang kita kejar adalah uang Untuk bisa beli makanan Kita perlu hidup happy Kita kejar kemudian cari uang Buat membeli segala macam Fasilitas-fasilitas Yang kemudian bisa buat kita Happy Itu berkat jasmani Kita pengen dihormati Dihargai Lalu kemudian kita berjuang Menjalani hidup ini Untuk kemudian Memperoleh satu kedudukan Yang cukup tinggi Dimana Sedikit orang yang akan bisa Menyakiti kita Kita gak rela berada di bawah Kita pengennya di atas Kita kejar Hari demi hari Efesus 1 Ayat 3 sampai 4 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah mengharuniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercacat Di hadapannya Allah Bapak Sudah mengharuniakan kepada kita Segala berkat rohani Dimana berkat rohani itu Adalah di dalam sorga Berarti Kalau ada berkat rohani Pasti ada berkat jasmani Kalau berkat jasmani Berhubungan dengan hidup di dunia Tapi berkat rohani itu Tapi berkat rohani itu Pasti berhubungan dengan hidup di sorga Katakan Amen Lalu coba kita review Lalu coba kita review kehidupan kita Hari demi hari yang kita lalui Kita lewati Mana yang kita kejar Berkat jasmani Atau berkat Rohani Kita nyanyi dulu Yang terutama di dalam hidup ini Memilihkan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memilihkan nama Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Bisa katakan Amen Tapi kalau kita bilang Amen juga Berapa kali di tempat ini Lalu kemudian kita pulang dari sini Ternyata yang kita utamakan bukanlah Yesus Yang kita utamakan adalah Meminta-minta sama Yesus Boleh tampilkan lagi slide Jadi saya coba merangkum Dari efek sesatu tadi Bahwa yang dimaksud dengan berkat rohani Adalah semua anugerah Adia Yaitu berupa kesempatan Bagi semua manusia yang terlahir Sebagai orang berdosa Untuk bisa hidup selama-lamanya di rumah Allah Bapak Yaitu di sorga Dan berkat itu merupakan penghiburan dan kekuatan Sehingga orang percaya dapat berhenti berbuat dosa Maka dikatakan disitu tadi hidupnya kudus Dan tak bercacat di hadapan Allah Katakan Amen Berapa banyak waktu kemudian yang kita Pakai lalu kita datang sama Tuhan Tapi ketika kita datang sama Tuhan Yang kita minta adalah Tuhan Tolong hiburkan saya Kuatkan saya Supaya saya bisa hidup kudus Dan tidak bercacat Setelah di hadapanmu Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan Selain daripada mereka yang hidupnya Kudus Allah berkata Kuduslah kamu Sebab aku kudus Sebab barang siapa yang tidak kudus Itu pasti akan binasa Di hadapan daripada Allah Bapak Maka tema yang saya Buat dalam judul tadi Ini benar-benar harus Sesuatu yang kalau kita pulang dari tempat ini Bapak Ibu harus benar-benar berubah Berubah berarti bertobat Kalau kita pulang Sama seperti ketika kita datang Ketika hidup kita Tujuan hidup kita Hanyalah untuk memenuhi segala-segalanya Yang berhubungan dengan jasmani kita Tubuh kita Daging kita Ini Alkitab yang katakan Kita pasti binasa Nah ini sedikit tentang daging Jadi semua manusia lahir Memiliki unsur tubuh daging Yang memiliki kecenderungan Kecenderungan ini berada Di dalam genetika kita Ada DNA Dan DNA itu memang Tuhan yang ciptakan Sengaja dia ciptakan Dan DNA itu akan memberikan perintah Kepada tubuh kita Untuk apa? Memenuhi Memenginginkan Dan memikirkan Segala hal yang diinginkan Dibutuhkan oleh tubuh Oleh daging kita Supaya apa? Tubuh itu pengen dia tetap hidup Dan bukan hanya tetap hidup Dia pengen rasa nyaman Dia pengen rasa senang Itu yang saya sebut dengan Berkat Dalam tanda kurung Kebutuhan jasmani Sampai situ masih bersama-sama dengan saya Katakan amin Bapak Ibu tanpa mungkin perlu Mempelajari tentang tubuh manusia Di dalam daripada tubuh kita Ada gen Yang akan terus-menerus Mengejak kita Menuntut kita Untuk mempronest segala sesuatu Supaya kita rasa kita tetap hidup Dan kadang-kadang bukan hanya Supaya tetap hidup Supaya nyaman Banyak kita yang mengingat Ayat yang berkata Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Dan semuanya akan ditambahkan Apa yang ditambahkan adalah Apa yang kita makan Apa yang kita pakai Itu Tuhan tambahkan Jangan kejar Sebab itu Tuhan Yesus katakan apa Itu dikejar oleh bangsa Bangsa yang tidak mengenal Allah Sebab itu bisa Apakah hari ini kita mengakui Bahwa sumber hidup kita Satu-satunya adalah Tuhan Kita cukup sadar gak Dengan hal itu Kalau kita masih hidup besok Apa itu karena Kita sehat Kalau kita hidup besok Apakah karena kita nanti malam Makan malam dulu Apa kalau kita hidup besok Karena semua hutang-hutang kita Udah dibayar gitu Udah lunas Apa kita hidup besok Karena semua orang yang jahat sama kita Lalu datang minta maaf-maaf ya Aku udah menyakiti perasan kamu Lalu kita hidup besok Lalu pada waktu kita besok pagi bangun Apa yang kita lakukan adalah Kita berdoa Tapi doa kita adalah Semua yang berhubungan dengan Kebutuhan jasman Satu yang disitu 16 sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Itu dari dunia Kita bukan dari sorga Katakan amin Semangat kita bukan dari sorga Pak Tapi Tuhan mau kita nyampe di sorga Katakan amin Bumi ini gak bisa nyampe ke sorga Maka harus ada langit baru Bumi baru Gak bisa Itu sebabnya dia siapkan berkat rohani Karena hanya orang yang hidupnya kudus Dan tak bercacat Itu yang bisa masuk sorga Katakan amin Entah kita rela atau gak ya Kalau mungkin kita udah hidup kudus Hidup tidak bercacat celah Lalu di sorga nanti ketemu sama orang yang hidupnya gak kudus Capek kali ya Kita berjuang kemudian untuk hidup kudus Tapi ternyata ada orang yang hidupnya gak kudus Masuk sorga Jadi Allah Bapak berjanji untuk menyediakan berkat rohani Selagi kita masih hidup di dunia Supaya kita dapat hidup kudus dan tak bercacat Jangan dipotong Jangan kita katakan kan udah disediakan berkat rohaninya Udah ada Iya tapi dibawahnya kan masih lanjut ayatnya bu Supaya kamu hidup kudus dan tidak bercacat Dapatkah seseorang kemudian mengejar berkat jasmani dan mengejar berkat rohani Pada waktu yang bersamaan Karena seringkali orang akan berkat Kan kita masih di dunia Benar ya Kita masih di dunia Iya saya paham Sama kok kita Tapi kalau Tuhan katakan seperti ini Apakah sama arah antara dunia dan sorga Sama Sorga mengajarkan kita harus hidup kudus Tidak bercacat Dunia pasti mengajarkan Gak apa-apalah Sekali-sekali Kan gak sering-sering Dua arah yang sangat berlawanan Atau kita berkatakan Saya hari Sabtu udah gereja di GBM dan Fair Hari Sabtu Minggu juga aku ikuti baga Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Tapi Senin Kita balik lagi mengejar berkat jasmani Berkat rohani disana Di sorga Katakan amin Berkat jasmani disini Di bumi Di dunia ini Sampai dimana kita Sabtu minggu Oke ke atas terus Oh haleluya Senin halelupa Khawatirnya disitu Takut mati disitu Iya kan Oke saya kasih contoh Mengejar berkat rohani Atau berkat jasmani Ini saya ambilkan contoh Dengan orang-orang yang mengalami Takut akan kematian Takut mati Tak apapun alasannya lah pak Ada yang alasannya kan Anakku masih kecil Itu kayak mana Ada yang alasannya Aku masih berdosa Belum bertobat Kadang kita dengarnya gitu ya Ya udah bertobat pak Karena bertobat Misalnya pas lagi Hidup Aku belum mau matilah Belum menikah aku Aku belum mau matilah Udah menikah memang Tapi belum ada anakku Aku belum mau matilah Udah menikah Aku ada anakku Tapi suamiku masih jahat Matius 5 30 Dan jika tanganmu yang kanan Menyesatkan engkau Penggalah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari yang kota tubuh binasa Daripada tubuhmu dengan utuh Masuk Neraka Itu sebabnya Kalau ada yang sakit Saya bilang Ibu bersyukur dulu Kalau ibu masih hidup Bahkan kalau ibu sakit Karena ada berkat rohani disana Tuhan gak mau kita binasa Amen Tuhan gak mau kita Jatuh dalam dosa Sebab jatuh dalam dosa Pasti akan berakhir Dalam kebinasaan neraka Sampai-sampai Tuhan Yesus katakan sendiri Dengan begitu keras Kalau tanganmu buat kamu berdosa Tonggal Kalau matamu buat kamu berdosa Sungkil Kalau mulutmu buat kamu berdosa Dicahit gitu Karena kita gak sanggup buat itu Maka Tuhan tolong kita Maka penyakit itu bisa jadi berkat rohani Bang Orang kalau udah sakit Tinggal terbaring Tergeletak Begitu ya Bisa buat dosa apa Tinggal di pikirannya aja Dia harus bertobat Tepuk tangan untuk Tuhan Bahkan ini ada Sesuatu yang Sangat ngulitik saya sebenarnya Tapi Akhirnya dia ngaku gitu ya Jadi seorang bapak Kanker hati Kanker liver Udah stadion 4 Dia datang dengan begitu sedihnya Karena dia rasa dia pasti akan mati Awalnya ceritanya takut mati Ya sudah Saya layani dia Supaya jangan takut mati Tapi kemudian Istrinya mulai ngomong Tahu gak dong Ini jahat kali suamiku ini Oh Lalu ku tanya Terus apa doa Sama dia Iya tiap hari ku berdua Supaya bertobat dia Gak selikuh lagi Lalu ku tanya Sama bapak itu Pak Udah berapa lama kau sakit Kanker hati Udah adalah satu tahun ini Dok Satu tahun ini ada kau selingkuh Puji Tuhan Gak ada dok Coba tepuk tangan dulu Kita untuk Tuhan Lalu Si ibu terbengong Jadi aku udah salah berdoa Ya iya Sobat dari awal ibu berdoa Supaya ibu bisa mengampuni Dan 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 mengampuni Lalu ibu berdoa Minta kekuatan sama Tuhan Supaya ibu sebagai istri Tetap tunduk Sama suami Sebab di satu Petrus 3 Dikatakan Hai istri Tunduklah kepada Suamimu Supaya apa Suami-suami yang tidak takut Akan Tuhan Nanti bertobat Kenapa bertobat Melihat Melihat Bukan mendengar Melihat betapa Salehnya Hidup daripada istrinya Ibu pasti Kalau bapak pulang Pasti nanya Dulu Dari mana aja kau Nah Yang cewek kau kan Bahkan doa ibu Didengar bapak ini Tiap malam Tuhan Kudoakanlah suamiku ini Yang Yang tukang selingkuh ini Pasti dia bilang Tukang selingkuh Tukang selingkuh Tukang selingkuh Si bapak ya berpikir Ya sudah lah Memang udah tukang selingkuh Aku udah bilang ya Bahkan sekalian lah Yang mengerti katakan amin Sebab Tuhan Membenci perceraian Kalaupun hari ini Mungkin kita menghadapi masalah Atau ada orang Yang kita kasihi Kemudian menghadapi masalah Antara suami dan istri Saya mau katakan Tuhan udah kasih berkat rohani Berkat rohaninya adalah Orang Istri yang tunduk Kepada suami Suaminya diubahkan Kalau mengubahkan istri Enggak pahay-pahay kali ya pak Kasihi aja dia Kasih aja semua Bertobat itu Nggak usah tanya-tanya lagi Udah berapa uang? Ya kalau kita mau istri kita Bertobat pak Tapi kalau kita Belum bertobat Nanti kalau kasih Semua uang sama dia Kayak mana aku hidup? Berarti bapak yakin Kalau hidup itu Karena punya Uang Jadi kalau ada yang sakit Bersyukur dulu Tuhan sedang jauhkan kita Supaya jangan jatuh dalam dosa Saya bahkan pelajari Penyakit-penyakit itu ya Ada yang buat Nggak bisa lihat Dan seringkali yang kena itu Laki-laki Terus kubilang Dia nanya Nggak bisa lagi saya melihat dok Mana urusanku itu? Kubilang Kau tanya lah sama Tuhan Kalau memang urusan itu Pasti ada obatnya Tapi buktinya Udah dikasih obat Kok ada yang sembuh Ada yang enggak Kubilang Berarti sembuh bukan karena Obatnya Karena Tuhan Udah lah pak Kau kan genit kali dulu Kubilang Bertobat lah kau pak Matamu itu pak Kalau nengok cewek cantik pak Eh pak Suka kau kan pak Amin Jadi sebelum kita kemudian Dibutakan oleh Tuhan Kita congkel dulu mata kita ya Congkel dulu Kalau saya bilang gini Gini-gini kan kepalaku Aku pun harus berjuang Untuk itu Harus berjuang Datang pasti ya Ada nenek-nenek Memang ada Anak gadis pun ada Lalu ketika datang anak gadis Gini aku berbinar-binar senyum Kok goyang lah kepalaku Eh sadar kau Josep Supaya enggak ketahuan kali Paling gue gosok-gosok mataku Yang tadinya bening dia Jadi kabur Karena aku takut sama Tuhan Bukan takut sama istriku Apa yang takut sama istri Takutlah sama Sebab yang mempersapukan aku Dan istriku adalah Tuhan Saya bertanggung jawab Sama Tuhan Tangan untuk Tuhan Kita mau berbinar Oke Kita lanjut lagi contoh Berkat Jasmine yang kedua Masih ada waktu enggak aku Udah habis ya pak ya Oke terakhir deh Ini masalah uang HP Pinjol-pinjol Sekarang banyak masalah ya Terlilit dengan hutang Lalu kemudian datang dengan stres Bagaimana ini hidupku Kacau Iya kacau lah Orang dari awal juga udah salah set Coba dari awal set itu adalah Mengejar Tuhan Kita bilang gitu Ibu pasti enggak akan mengalami hal ini Matius 4 dan 4 Tetapi Yesus menjawab ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar Dari mulut Allah Kata Yesus kepada mereka Yohanus 4 dan 34 Makananku yang melakukan Kendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Jadi kalau kita terkait dengan masalah keuangan Saya mau bilang Kita cari Tuhan dulu Supaya apa? Supaya sadar kita Manusia itu hidup bukan karena ada uang Sebenarnya saya berharap Kita pulang dari sini Mau menerima pemikiran saya Kalau ditanya sama orang Kamu perlu uang enggak? Kita harus berani bilang Kita tidak perlu uang Sebab kalau kita bilang kita perlu uang Kita pasti akan menjalani hidup ini Mengejar Ketersediaan uang Waktu uang itu ada Kita pasti rasa Aman Waktu uang enggak ada Kita pasti rasa Goyah Ada yang sedih karena enggak ada uang Nah pulang dari sini bertobat Bukan dihibur Bertobat Bilang Tuhan Terima kasih Inilah saatnya Bilang Saat apa? Saat kita bergantung Sepenuhnya Hanya kepada Tuhan Satu-satunya sumber kehidupan kita Jadi gini Kalau masih ada pinjolnya Jual aja dulu semua Bayar Bayar Kita punya rumah Jual rumahnya Bayar pinjolnya Saya mau bilang gitu Kita jangan sampai hidup Menghitung beberapa hari ke depan Beberapa bulan ke depan Apa hak kita sih? Mikir kita masih hidup Besok aja Udah sombong lagi kan Udah enggak apa? Tapi yang kita pikir Nanti kayak mana ya? Kayak mana nanti seminggu lagi ya? Kayak mana nanti sebulan lagi ya? Saya mau bilang ya Orang-orang yang dengan pemikiran seperti ini Sebenarnya dia sombong Obatnya cuma satu Toba Kita itu hidup Kita itu hidup Di berituan sekarang Maka Tuhan bilang Siapakah di antara kamu Yang dapat menambahkan Sehasta saja Dari jalan hidupnya Dengan dia khawatir Eh paham ya? Ini aku diam ini ya Lalu aku kemudian melangkah gini Aku enggak tahu Bisa enggak aku langkahkan ini Sebabnya menentukan Aku bisa melangkah ini Atau tidak itu tuang Lalu kalau Tuhan janjikan Aku memelihara hidupmu Lihat burung-burung di udara Hayo orang yang tak percaya Enggak kerja Ku beri makan Apalagi kamu yang bisa bekerja Jangan kejar uangnya Jangan kejar makanannya Kejarlah Perintahku kata Tuhan Makananku adalah melakukan Ganda Bapak Manusia hidup bukan dari roti Saja Tapi dari setiap Firman Saya mau bilang Ada banyak orang yang ngeyel Ah mana mungkin itu Terserah Ibu kok bilang mana mungkin Ibu bukan bilang sama saya Itu bukan saya yang bilang Itu Tuhan yang bilang Ibu ngomong aja sama Tuhan Manusia hidup bukan dari roti Saja Paham ya Orang yang khawatir Itu sama dengan orang yang Tak percaya sama Tuhan Orang yang khawatir Tambahkan Adalah orang yang tidak mau Bergantung Hidupnya Sama Tuhan Jadi kalau Tuhan izinkan hari ini kita Nol Minus Gak punya uang Berkat rohanunya adalah This is the time Sungguh-sungguh cari Tuhan Jangan cari uangmu Sebab kalau kita hanya berpikir Manusia hidup kalau ada uang Kita sombong Di hadapan Tuhan Kita harus kemudian Percaya sama Tuhan Oh engkau Allah yang memelihara Hidup Sebab kalau Tuhan mau saya hidup Semua yang dibutuhkan Untuk kehidupan ini Pasti akan Tuhan penuhi Katakan amin Kalau Tuhan mau aku hidup Aku akan pulang dari tempat ini Aku selamat Kalau Tuhan masih mau aku hidup Tapi kalau Tuhan bilang Tidak selesai waktumu Mau apapun yang kulakukan Aku perlengkapi hidupku Harus punya ini Harus punya itu Harus ini Harus itu Mati saya Sebab yang menentukan hidup dan mati itu adalah Tuhan Amen Rauh banyak kita Mau bertubah bersama Tuhan Mari kita banggup berdiri Yang terutama Di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama Di dalam hidup ini Memuliakan nama Yesus Katakan haleluya Saya mencinta Yesus Haleluya 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 Saya mencinta Apapun keadaan kita katakan Haleluya Haleluya Sesulit apapun keadaan kita Betapa sakitnya Betapa sakitnya yang kau rasakan Haleluya Haleluya Saya maaf Cinta Yesus Haleluya Kami bersyukur Tuhan Untuk apapun keadaan kami Selamat Kami bersyukur Tuhan Selamat Untuk menjamin keselamatan kami Saya maaf Cinta Saya maaf Cinta Saya maaf Cinta Yesus Saya maaf Saya maaf Cinta Cinta Yesus Mari menyatakan rasa cinta-cinta Pada Yesus Satu-satunya sumber kami lupa Mari menyatakan rasa cinta Kami mohon berkat rohani Turun atas kami Berkat rohani Berlihat dan jurang Di tempat ini Oh Haleluya Supaya setiap kami Diselamatkan Menerima hidup yang kekal Haleluya Sebab itulah yang paling utama Itu yang paling utama Ya Allah Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Dan saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan Waktu kami berkata kami bersyukur Itu artinya kami merasakan Cukup Segala sesuatu Yang ada dalam hidup kami Cukup Lalu saat ini kami sedang sulit Dalam ekonomi Kami katakan Cukup Kasih karunia Tuhan Lalu kami dalam keadaan sakit Kami berkata Cukup Anugerah Tuhan Lalu kami terlilik Dengan masalah-masalah apapun Orang-orang yang menyakiti Perasaan kami Kami katakan Cukup Kasih sayang Tuhan Orang boleh menyakiti kami Tapi Tuhan tetap sayang Sama kami Itu cukup bagi kami Tuhan Itu cukup Terima kasih Tuhan Ambabu selesai berbicara Roh Kudus Engkau menolong dan membantu kami Supaya kami dapat melihat Berkat-berkat rohani Di dalam setiap langkah Kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati Tuhan bersama Kita katakan Amin Suara memberkati Selamat berbicara Bapak kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Terima kasih Bapak untuk hadiratmu di tempat ini Terima kasih Allah Terima kasih Allah